Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam blamuka Sebelumnya perkenalkan nama saya Halila Rashidatulistikumah Dari kelas 10 MIPA 4 Disini saya akan menyampaikan pendapat saya Mengenai persebaran virus corona Yang semakin hari semakin banyak Dan bagaimana upaya saya Sebagai generasi muda Untuk mencegah Persebaran virus corona Untuk menyampaikan persebaran dan penyegahan Terhadap virus corona Marilah kita mengenal apa itu virus corona Mengutip dari WHO COVID-19 atau corona Merupakan penyakit yang baru saja ditemukan Besar orang yang terinfeksi COVID-19 atau corona Akan mengalami infeksi pernafasan pengan Ada juga gejala lain Antara lain batuk, kelelahan, dan demam Beberapa pasien mungkin mengalami Sakit dan nyeri, hidung tersumbat, pilek, diare, sakit tenggorokan, dan lain-lain Orang lanjut usia atau lansia yang memiliki usia lebih dari 60 tahun Dan memiliki masalah medis seperti diabetes, penyakit penafasan kronis, dan kanker Akan lebih mudah terserang penyakit ini Cara terbaik untuk mencegah Dan mengurangi persebaran virus corona adalah mempunyai wawasan mengenai penyakit tersebut Cara penyebarannya hingga cara pencegahannya Cara penyebaran virus corona dapat terjadi antar manusia ke manusia Lewat percikan air liur saat batu atau bersin Dengan jarak kurang dari 2 meter Bisa tertular apabila si terinfeksi batu atau bersin tanpa menggunakan masker Cara penyebaran virus corona lewat kontak jarak dekat Yaitu Melalui jabatangan, berpelukan, dan juga aktivitas yang melibatkan sentuhan Yaitu virus corona juga dapat menular lewat permukaan benda yang telah terpapar Hal yang saya lakukan untuk menghindari persebaran virus corona adalah sebagai berikut Memakai masker Mencuci tangan dengan sabun Melakukan social distancing atau memberikan jarak terhadap orang lain 4. Melakukan karantina di rumah Melakukan karantina di rumah Kenapa masih banyak saja kasus yang terjadi akibat virus corona ini? Saya itu karena masyarakat kita yang masih menyempelekan dan tidak melaksanakan apa yang sudah saya utarakan tadi Kita beranggapan bahwa diri mereka sehat Namun ada beberapa orang yang mungkin terinfeksi virus corona tetapi mereka memiliki imun yang kuat sehingga Imun mereka dapat melawan virus tersebut Dan apabila orang yang memiliki imun yang rendah akan mengalami gejala-gejala seperti batu dan lain-lain Jadi, walaupun kalian sehat-sehat saja, kalian tetap harus berada di rumah atau melakukan hal-hal yang saya utarakan tadi Ini dilakukan untuk mencegah tersebut Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih